selamat menikmati nah pada tahun 2022 ini pada awal akan ada seri sedikit tentang tajuk pandang sekilas pandang mengenai apa yang sedang terjadi siling kita sepanjang tahun 2002 bahkan terus ke depan kita gak tau kapan Tuhan akan datang tapi kita sudah berasa ini sudah semakin singkat saya percaya hari-hari ini biarlah tangan Tuhan yang perkasa terus bersama dengan kita nah setelah pembahasan tersebut akan ada pembahasan lagi mengenai seorang tokoh Alkitab yang sangat Tuhan urapi dia adalah penulis hampir setengah dari kitab perjanjian baru kita akan mengulik sedikit mengenai kehidupannya dan sepanjang tahun ini juga akan ada beberapa tayangan audio Bapak Ibu saya mengerti bahwa Bapak Ibu sudah mulai sibuk lagi sudah di tengah jalan mungkin kena macet dan biarlah supaya tetap bisa mendengar pengajaran biarlah ada yang beberapa kali tayang berupa audio saja waktunya akan diperpanjang tidak 30 menit 33 tetapi sedikit lebih panjang supaya bisa belajar lebih lama saya percaya baik audio ataupun video apapun ditayangkan kita boleh belajar dalam Tuhan secara baik sudah saya Tuhan saya berdoa biarlah tangan Tuhan yang begitu murah hati kepada kami tim Arunabizogita Oficial Channel yang telah menggerakkan hati Bapak Ibu untuk terus mendukung kami saya mengucapkan terima kasih dan biarlah tangan Tuhan yang membalas ini semua kebaikan Bapak Ibu untuk berdoa bagi kami mendukung secara moral dan juga dana dan apapun yang bisa dibuat saya mengerti ini hanya karena anugerah dari Bapak di sorga kami berdoa supaya Bapak Ibu tetap sehat kalau ada sedikit kelemahan tubuh atau gangguan kesehatan kami berdoa tangan murah Tuhan akan memberkati memulihkan sehingga Bapak Ibu boleh beribadah kepada Tuhan dengan penuh sukacita Anda ada masalah-masalah yang lain kami berdoa ada pembelaan Tuhan yang luar biasa biarlah sejahtera daripada sorga untuk setiap rumah tangga sejahtera sorga untuk setiap aktivitas untuk setiap transaksi yang Bapak Ibu buat untuk setiap pekerjaan apapun yang Anda buat dalam Tuhan biarlah memuliakan Bapak di sorga akhir kata saya percaya Bapak Ibu tetap mengiring Tuhan dengan setia biarlah rohnya yang perkasa terus menuntun kita langkah demi langkah supaya kita boleh mengerti lebih jauh kendak Tuhan pada zaman kita hidup Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu berlimpah-limpah dengan hati yang tulus kami berdoa biarlah Tuhan boleh pakai Bapak Ibu suruh sekalian semakin indah di dalam karya ilahi Tuhan Yesus memberkati luar biasa Maranatha Shalom Bapak Ibu suruh sekalian Sobat Ibisdem Selamat Tahun Baru 2022 Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini kita berdoa bersama Bapak di sorga dalam nama Tuhan Yesus terima kasih buat berkat berlimpah yang kami boleh alami sampai hari ini kebaikan demi kebaikan dalam kehidupan kami waktu demi waktu saat demi saat bulan demi bulan generasi lepas generasi kami boleh merasakan semua anugerah Tuhan yang begitu indah Tuhan Ruh Kudus menyertai kami menguatkan kami memimpin kami seperti tidak menyimpang anak tidak menyimpang kiri menuntun kami sepanjang tahun ini supaya kami menjadi pelaku firman Tuhan pujian hormat kuasa kemuliaan bagi namamu Tuhan Yesus kalau perisai hidup kami kau pagar tembok seliling kami tidak pernah yang jahat bisa menyentuh hidup ini Engkau Tuhan upah kami yang sangat amat besar dalam nama Tuhan Yesus yang percaya boleh berkata Amin Apa kabar? Baiklah sekalian Selamat tahun baru Saya percaya bahwa dengan anugerah Tuhan Yesus kita boleh memasuki tahun yang indah Nah mengawali tahun 2002 ini sebelum kita belajar banyak mengenai hal-hal terkait firman Tuhan saya mau menyampaikan sedikit mengenai seri sebentar saja mungkin 1, 2, 3 seri terkait dengan tajuk pandang atau sekilas pandang fokus pandang tahun 2002 sampai nanti Tuhan datang menjemput kita tahun ini luar biasa kenapa? karena selama belasan tahun dari mimbar gereja dari persuan doa seminar-seminar Anda sudah mendengar dan mendengar melihat beberapa paparan terkait dengan hal-hal yang terjadi yang akan terjadi di akhir jaman bahkan akhir-akhir jaman tetapi hal yang menarik adalah bahwa kita tidak pernah menyangka bahwa Anda dan saya itu menjadi pelaku saksi hidup untuk memasuki satu masa satu pintu untuk menuju jaman akhir saya percaya bahwa pandemi bukan sekedar adalah peristiwa biasa atau kebetulan tapi ini semua adalah merupakan sebuah hal yang akan terus mengiring membawa sejarah dunia berjalan seperti penggenapan firman Tuhan dan yang menarik adalah Bapak Ibu kalau Anda membaca semua ini akan menuju pada satu titik menuju pada satu kesepakatan satu permufakatan satu suara satu kegerakan baik yang terjadi di rumah Tuhan maupun terjadi di dunia yang ada sekarang ini semuanya sedang menuju kepada satu yaitu satu kesepakatan kalau rumah Tuhan bicara mengenai unity tapi kalau yang di dunia kita akan membaca dalam masmur yang kedua mari kita buka firman tua sebentar dalam kitab masmur Bapak Ibu jadi pembahasan untuk 2-3 seri ke depan ini akan dibagi dua Bapak Ibu kita akan melihat situasi yang sedang terjadi di seliling kita hari-hari ini yang sudah direncanakan dan yang akan datang menuju mengiring hari-hari kita jadi semua akan dipaparkan potensi-potensinya baik yang mungkin tampaknya baik maupun ancaman-ancaman yang akan muncul tetapi nanti pada seri berikutnya atau bagian kedua saya akan bicara mengenai bagaimana kita menjadi pemenang atau kiat-kiat untuk bertahan atau lepas atau luput dari masalah-masalah ini ada dua Bapak Ibu kadang kalau orang berkata yang penting fokus dulu kepada tujuan misalnya Anda sekarang ada di Surabaya saya berkata mari kita pergi ke Jakarta memang fokusnya Jakarta Bapak Ibu tetapi tentu saja saya harus memberikan beberapa hal kepada Bapak Ibu yang sedang berjalan ke Jakarta dari Surabaya dari timur ke barat dari Surabaya ke Jakarta Anda akan perlu mendapatkan berita mengenai tengah jalan nanti ada banjir nah tengah jalan nanti ada jalan rusak tengah jalan nanti ada longsor jadi Anda bisa menghitung waktunya Anda bisa mengantisipasi walaupun tetap fokus Anda dan saya adalah masuk ke Jakarta kan gitu Bapak Ibu saya percaya bahwa fokus kita adalah tetap pada kerajaan sorga langit baru bumi baru fokus kita adalah kita akan bertemu kembali bersama-sama memerintah bersama Tuhan Yesus itu adalah fokus dalam kehidupan kita menyenangkan dia senantiasa tapi tentu saja kita juga harus aware waspada melihat situasi sekeliling supaya kita bisa mengambil sebuah tindakan mempertimbangkan dan juga hidup kita membuat berapa strategi sambil berdoa kepada Tuhan karena tentu saja banyak orang ingin kepada tujuannya tapi dia tidak waspada mengenai jebakan-jebakan yang ada nah dengan dua bagian yang sudah ada ini nanti akan dibahas satu persatu biarlah ini menjadi jelas masmur kedua inilah tujuan akhir dunia akan seperti ini supaya Bapak Ibu bisa mengerti kemana dunia sedang mengarah masmur 2 ayat yang pertama judulnya bagus sekali bahwa raja yang diurapi Tuhan yang diurapi oleh Tuhan berarti adalah Mosyak atau Mesias mengapa rusuh bangsa-bangsa Bapak Ibu ke depan kita akan melihat merapa rusuh bangsa-bangsa mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan yang diurapinya mari lah kita memutuskan belenggu-belenggu mereka dan membuang tali-tali mereka daripada kita dan dia bersemayam di sorga tertawa Tuhan mengolok-ngolok mereka dan berkatalah ia kepada mereka dalam murganya dan mengejutkan mereka dalam kehangatan amarahnya akulah yang telah melantik raja kudision gunungku yang kudus ayat ini kalau Bapak Ibu melihat terkini akhir jaman ini juga bicara mengenai lahirnya Tuhan Yesus dan kemudian sampai kemudian nanti kematiannya kita tahu bahwa pembesar-pembesar hari itu melawan Tuhan Yesus pemimpin-pemimpin bersatu Herodes dengan yang namanya adalah Pontius Pilatus imam-imam kepala bersatu mereka perkara sia-sia apakah yang diusahkan oleh Mas Murdaud ini terjadi yes tapi Bapak Ibu kita sudah belajar banyak sepanjang 2020-2021 bahwa semua yang terjadi di PL akan digenapi di PB dan apa yang terjadi akan terjadi lagi dan tidak pernah ada yang baru di bawah kolong langit seperti kata pengkotbah dari sini kita akan belajar satu hal Bapak Ibu mengapa rusuh bangsa-bangsa ke depan akan terjadi bangsa-bangsa mulai rusuh dalam arti mereka tidak tahu apa yang terjadi mereka mulai panik mereka mulai bingung dan apa yang mereka buat begitu orang bingung kita berkata etnis-etnis suku-suku bangsa etnos tentu saja kalau saya bilang negara dengan bangsa itu beda Bapak Ibu kita tahu bahwa sebetulnya walaupun Malaysia dan Indonesia dan Thailand dan Filipina itu adalah beda negara tapi sebetulnya adalah etnis yang sama nah mengapa rusuh bangsa-bangsa akan terjadi sebuah kekalutan di bangsa-bangsa prinsip pertama adalah akan terjadi kekalutan lalu setelah kekalutan ini akan terjadi yang namanya orang-orang akan mereka perkara yang sia-sia mereka akan membuat cara untuk menanggulanginya mereka membuat cara bagaimana untuk menyatukannya tapi di mata Tuhan levelnya adalah sia-sia nah kalau Bapak Ibu mengerti ayat ini dikatakan para raja-raja dunia bersiap-siap apa arti bersiap-siap mereka membuat pertemuan-pertemuan mereka membuat sebuah konferensi-konferensi mereka membuat sebuah perbincangan rapat meeting apapun yang mereka bisa buat dan para pembesar bukan raja itu berarti levelnya di bawah raja sedikit penguasa-penguasa wilayah bermufakat bersama-sama mengambil satu suara dan apa yang dilakukan waktu mereka mengambil satu suara di tengah mereka kalut dan mereka perkara sia-sia ternyata endingnya adalah melawan Tuhan dan yang diurapinya terdengar seperti hal yang indah bahwa ini menggenapi firman Tuhan yang ada di wahyu ya Bapak Ibu dan apa kata mereka dalam perkara mufakat itu kita akan memutuskan belenggu-belenggu mereka dan membuang tanah-tanah mereka daripada kita mereka tidak mau terikat oleh sesuatu mereka merasa terbelenggu oleh sesuatu mereka ingin bebas bersatu berpadu ingin bebas dan itu ditertawai oleh Tuhan kenapa? karena perkara mereka buat semuanya sia-sia dan Tuhan berkatet kelima dalam murkanya ia mengejutkan mereka dalam kehangatan amarahnya kita berkata dikejutkan oleh sesuatu peristiwa sorgawi nah Bapak Ibu sebelum kita lebih panjang lagi mari kita akan membuka yang namanya adalah slide kita seperti biasa nah ini dia nah Bapak Ibu suruh sekalian yuk kita akan melihat beberapa gambar jadi kalau kita melihat situasi yang ada hari-hari ini kita tahu bahwa dunia sedang mengarah pada satu peristiwa kepada sebuah peristiwa di sini kita mengerti Bapak Ibu ada banyak peristiwa terjadi di muka bumi dan ini peristiwa macam-macam Bapak Ibu di sini kemudian terjadi lagi peristiwa lain di sini semua semua yang terjadi itu mengacu kepada peristiwa peristiwa akhir Bapak Ibu terus peristiwa ini terjadi yang saya gambarkan adalah sebuah peristiwa yang bermacam-macam di muka bumi ini tujuannya tentu saja mereka ingin melepaskan dari sebuah ikatan ikatan apa yuk kita lihat kita sedang ada di sini Bapak Ibu dan ini sudah tahun yang lalu kita sudah melihat ada begitu banyak nuansa di sana yang Bapak Ibu mungkin mengalami segala hal terkait dengan situasi ekonomi nah ini yang terjadi kita sedang ada berjalan di tahun 2022 apa yang terjadi Bapak Ibu mengerti bahwa semua yang terjadi dalam masa pandemi ini pandemi kemarin yang terjadi ini Bapak Ibu ini adalah sesuatu yang sebetulnya mengerucut pada satu hal ini pintu Bapak Ibu saya mengerti kita mengerti semua bahwa dunia sedang dibawa kepada satu hal tapi ini merupakan sebuah pintu dalam kehidupan sejarah manusia Bapak Ibu di pintu ini adalah pintu masuk keseragaman dunia Anda yang sering mendengarkan pelajaran di tempat ini atau di tempat sebelah Bapak Ibu akan mengerti inilah pintu masuk keseragaman dunia orang akan masuk ke sana dunia akan mulai seragam semuanya akan mulai menjadi satu lewat apa bencana bisa menyeragamkan manusia betul peperangan bisa menyeragamkan manusia ada empat hal Bapak Ibu yang bisa seragamkan manusia pertama adalah perang war perang itu membuat orang senasib kedua adalah krisis ekonomi atau kelaparan ini bisa menyeragamkan manusia apakah semua orang bisa seragam semua tidak memang bisa tetapi tidak menjadi sempurna kenapa karena dalam perang ini ada yang tidak tersentuh dalam krisis ekonomi ada kolongan ada kalangan golongan yang tidak tersentuh juga tetapi berikutnya adalah bencana alam bencana alam tentu saja kalau sifatnya adalah lokal atau sporadis tidak tentu terkena pada semua orang ada kalangan atau golongan yang tidak terkena juga walaupun ini menuju pada sebuah keseragaman dunia ingat bahwa dunia harus bermufakat bersatu melawan yang diurapinya tetapi sebetulnya ini bukan yang paling ultimate kita mengerti krisis ekonomi dunia itu terjadi di belahan dunia manapun tapi selalu ada kalangan yang bisa lepas perang dunia ada bagian tertentu yang memang tidak terjamah bencana alam tentu saja tidak mungkin satu dunia kena semua kecuali bencana yang dari luar yaitu bencana meteor atau asteroid yang keempat adalah mengenai wabah wabah apakah bisa membuat orang menjadi satu ya asal wabahnya mendunia nah kita ini sudah merasa sudah melihat merasakan yang ini bapak ibu yang ini sifatnya sudah mendunia jadi pada saat engkau dan saya melihat peristiwa ini engkau dan saya sudah mengerti dunia sekarang sudah menjadi satu bapak ibu kalau anda ketemu sama orang inggris ngobrol pasti beda masalah kenapa hukumnya beda manusianya beda budaya beda sama orang jepang juga beda ekonominya beda jadi kalau kita pergi ke luar negeri orang bisa mengatakan bahwa kami mau belajar sebuah budaya baru kami ingin belajar mengenai pola hidup orang lain kita belajar dari orang-orang yang berbeda cara pandang berbeda tapi pada saat terjadi yang namanya pandemi pandemi itu sedunia maka bapak ibu sekarang anda kalau ngobrol sama orang yang ada di singgapur di hongkong di eropa di amerika anda ketemu di pesawat anda ketemu di transportasi anda bisa membahas satu masalah yang sama sedunia bahwa orang di sebelah anda pun tampilannya mirip sama anda kenapa pakai masker semuanya itu yang namanya pandemi dan wabah itu berhasil menyatukan dunia dalam level yang pertama bapak ibu bisa ini pertama wabah bisa menyatukan orang sedunia bentuknya adalah wabah yang pandemi sedunia pak flu spanyol bisa bisa tapi ingat hari itu wabah itu belum bisa menjadi sebuah polemik dunia karena belum ada medsos nah kita sudah masuk ke sana bapak ibu menuju ke satu ini menuju ke satu ini menuju ke satu tentu saja bapak ibu hari ini bapak ibu sudah melihat di negara kita penurunan dari kasus pandemi walaupun di Amerika di Eropa bahkan juga Rusia itu jumlah harian kasus yang masih mencapai angka ratusan ribu bahkan sampai setengah juta setiap hari kita kita tidak bisa tahu bapak ibu apakah ini betul-betul merupakan sebuah case baru atau karena memang tesnya sangat ketat sekali tapi yang pasti dunia sedang mengalami sekarang bagaimana menjadi adaptasi untuk sebuah hal-hal yang baru pak apakah yang namanya ini yang warna coklat ini adalah bicara mengenai warisan dari wabah yang berjalan ya bapak ibu bukan berarti kalau anda 22 ini gak terkena yang 21 masih ada nih masih jalan kesini nah apakah ini akan berakhir jawabannya maybe yes maybe no jadi tentu saja kalau bapak ibu melihat ini terus akan terjadi walaupun nanti levelnya akan turun dari pandemi menjadi endemi tetapi selalu akan ada muncul hal-hal baru yang mengejutkan artinya bahwa ini tetap membayangi lihat nih bapak ibu ya membayangi lihat warnanya oke peristiwa berikutnya setelah ini terjadi masalah utama adalah yang muncul itu masalah tekanan dalam hal ekonomi yaitu ini ini masalah ekonomi bapak ibu akan muncul tekanan masalah ekonomi karena ada wabah ekonominya mulai terkena nah ekonomi ini juga sifatnya adalah mendunia bapak ibu dengan adanya wabah ekonomi mulai tertekan di berapa tempat akan mulai tertekan di berapa tempat termasuk di belahan bumi di Asia dia tertekan semuanya peristiwa ini ditambah lagi dengan kondisi seperti ini muncul yang nanti kelak akan dikenal sebagai bencana perubahan iklim iklim tadi ekonomi kasih nama dulu bapak ibu supaya jangan salah jadi kita data dulu masalah masalah ini masalah iklim masalah iklim bencana alam dalam bentuk adalah iklim nah perubahan perubahan iklim ini itu juga bisa mempengaruhi peristiwa yang masalahnya ekonomi dan juga munculnya pandemi atau wabah baru jadi bapak ibu sekarang itu masalahnya gak berdiri sendiri ekonomi sendiri punya masalah tidak iklim sendiri tidak ini menjadi satu semuanya perubahan iklim ini ini menjadi berbahaya apabila kemudian masalahnya adalah gagal panen munculnya bencana bencana kita tahu yang namanya typhoon sekarang terjadi sering sekali bapak ibu kita melihat bahwa kita sudah sulit sekali untuk memprediksi yang namanya musim hujan atau musim kemarau dan kita tahu di beberapa tempat terjadi bencana-bencana yang sifatnya adalah parah jadi banjirnya gempanya gunung berapi salah satu yang mendasari itu adalah karena perubahan iklim penyebabnya apa? ya ekonomi kita tahu bahwa negara-negara berlomba-lomba memproduksi barang membangun akibatnya itu menghasilkan yang namanya karbon nah karbon ini emisi ini yang membuat kemudian iklim itu berubah nah setelah musim perubahan iklim kita masih dibayangi lagi dengan yang namanya HH terkait dengan teknologi di sini bapak ibu ini teknologi ini apakah teknologi dipakai? ya untuk apa saja? untuk mengatasi ekonomi untuk mengatasi perubahan iklim dan tentu saja itu terus berjalan tapi ingat teknologi juga bisa membuat berita-berita yang harusnya menjadi kecil menjadi besar ini teknologi jadi dengan teknologi ini manusia sekarang diajar untuk hidup lebih mandiri tertata dan teridentifikasi mandiri tertata teridentifikasi dan masing-masing semua orang akan memiliki teknologinya masing-masing jadi yang konsep namanya wabah akan bersatu ke sana yang namanya ekonomi akan masuk ke sana dan soal perdagangan atau informasi-informasi iklim akan didasarkan ke teknologi ini akan menjadi pemain besar digitalisasi ekonomi dan teknologi ekonomi ke sana perdagangan semuanya akan masuk ke teknologi ini tentu saja terus akan dibayang-bayangi dengan berikutnya adalah ancaman-ancaman yang dari luar angkasa nah ini menarik nih Bapak Ibu ini menarik sekali dari luar angkasa ini beritanya sudah dua Bapak Ibu manusia sekarang sedang mencari katanya tempat baru karena bumi sudah tidak ramah tempat baru ada pencarian di luar angkasa Anda sudah mendengar ini berita yang kalau kita dengar 10-20 tahun yang lalu ini cuma isapan jempol sebabnya kenapa saya mengajak Bapak Ibu sebagai seorang pembelajar supaya kita lebih banyak melihat memperhatikan ketimbang berkomentar jangan-jangan apa yang Anda katakan hari ini tidak itu 5 tahun lagi bisa iya Bapak Ibu apa yang kau sebut tidak mungkin akan menjadi mungkin dalam berapa tahun ke depan oleh karena itu kita berpegang yang tidak akan pernah berubah adalah firman Tuhan itu saja ada dua terkait dengan alam luar angkasa pertama manusia berusaha untuk mencari kemajuan lebih tinggi lagi kitab Daniel sudah berkata manusia nanti pada waktu akhir ilmu pengetahuan bertambah nah tapi masalah-masalah ini masalah luar angkasa ini Bapak Ibu ini juga sangat terkait halnya dengan yang namanya adalah teknologi ada dua hal yang sekarang sedang kita alami Bapak Ibu terkait dengan luar angkasa ini satu manusia ingin mencari keluar kehidupan yang baru lokasi yang baru situasi yang lebih baik sudah ada banyak beritanya tetapi mereka juga menyadari bahwa itu akan ada yang namanya makhluk-makhluk yang mungkin diakini diakini maaf sebagai makhluk-makhluk yang muncul dulu kita sebutkan nama alien Anda Anda bilang ini hoax semuanya Bapak Ibu Anda harus mendengar cerita bahwa pada bulan Agustus 2020 NASA sudah membuat sebuah gugus tugas untuk menguji menganalisa meriset yang namanya UFO Bapak Ibu orang tidak akan membuat sebuah satgas kalau tidak ada barangnya Bapak Ibu ini peristiwa ini sekarang diakini mulai dicari oleh manusia mungkin bilang tidak mungkin Bapak Ibu firman Tuhan berkata ada person-person ada makhluk-makhluk di luar manusia Alkitab menulis ada makhluk di luar manusia soalnya Anda tidak bisa bilang tidak Bapak Ibu Anda berkata kuasa gelap yes yes manusia dunia mengenal dengan nama alien kita mungkin mengenal dengan nama kuasa-kuasa lain tapi apapun namanya kita sudah membaca firman Tuhan dan tidak akan goyah dengan itu Bapak Ibu ini kita tahu di prediksi katanya ada tiga planet yang kita kenal yang disinyalir itu ditinggali oleh makhluk selain manusia yang pertama yang paling kuat adalah Venus kenapa ada amonia di sana Bapak Ibu bisa melihat beritanya berikutnya adalah kesiapan manusia untuk menerima adanya bencana dari luar dalam bentuk asteroid makanya di berapa dunia ada yang namanya ini double asteroid redirect teknologi jadi sebuah teknologi untuk menghalangi atau membatalkan atau memberikan sebuah perisai agar asteroid tidak menghantam bumi itu sekarang sedang dibangun Bapak Ibu teknologi memungkinkan untuk itu kita tahu China sekarang sedang membangun yang namanya matahari tiga matahari buatan tiga matahari buatan yang panasnya adalah 12 juta derajat celsius sudah dipamerkan Bapak Ibu tapi memang tidak diuji coba ini baru uji kecilnya saja tidak bisa dipamerkan secara detail tapi hanya dipamerkan secara globalnya saja silahkan buka berita Bapak Ibu sudah diadakan tapi belum bisa dilihat karena masih pandemi tetapi pengujiannya sudah mencapai angka tersebut ini dunia kita alami sekarang Bapak Ibu seperti ini jadi satu persatu kita akan melihat tantangan dari dunia dan apa yang terjadi peristiwa-peristiwa ini dengan cepat akan menjadikan dunia menjadi satu suara dunia akan menjadi satu suara Bapak Ibu jadi Anda tidak bilang lagi bahwa Anda ini adalah orang Eropa orang Amerika Latin orang Asia tidak kita semua adalah warga negara dunia karena kita menghadapi masalah yang sama kita menghadapi musuh bersama kita mengalami bencana yang sama peluang bencana yang sama kita menghadapi serangan dari wabah yang sama dan kita hidup dengan pola saling sharing teknologi bersama oleh karena itu kita akan bersama-sama dunia katakan untuk membuat satu ekonomi bersama semuanya konsepnya adalah dunia menjadi satu dan ini perlu permufakatan pelan atau pelan jalannya semua menuju kepada satu tujuan yaitu yang dikatakan perkara sia-sia kenapa karena Tuhan berkata ini sebetulnya nanti dari semua cerita ini itu akan memiliki sebuah garis yang utama sebetulnya dasar dari ini semua adalah sedang melawan Tuhan Yesus jadi anda boleh melihat sebuah kemajuan-kemajuan seperti ini yang terjadi kemajuan-kemajuan seperti ini yang terjadi seperti ini seperti ini seperti ini ini semua sebetulnya dalam kemajuan tersebut selalu ada nuansa yang tidak pernah terlihat semuanya sebetulnya sedang menolak keilahian Tuhan Yesus mereka ingin lepas dari belenggu jadi perintah Tuhan dianggap sebagai sebuah belenggu hukum Tuhan dianggap sebuah sebuah ikatan dan mereka mau lepas dan Bapak Ibu masalahnya adalah engkau dan saya itu ada di sini dan berjalan di sini mata kita sedang berjalan melihat ke sana dunia sedang terjadi hari-hari Bapak Ibu sudah dikukung selama hampir dua tahun dan ekonomi tertekan oleh karena itu memasuki 2002 dengan sedikit wabah itu datanya mengalami penurunan di berbagai macam tempat orang tanda kutip mendapatkan sebuah kebebasan sebuah peluang untuk balas dendam apa artinya sebentar lagi anda akan melihat ekonomi dunia akan melompat melompat bukan karena ada hal yang memang diproduksi bukan karena konsumsinya meningkat Bapak Ibu konsumsi mulai meningkat kemudian terjadi yang namanya orang mulai melakukan teknologi sebagai dasar sebuah gerakan ekonomi jadi kalau Bapak Ibu lihat sekarang dengan penggunaan teknologi yang luar biasa ini perubahan ini itu akan mencengangkan banyak orang kita sudah mendengar yang namanya penggunaan mata uang yang berbeda digital sekarang Bapak Ibu dan orang berjalan disini anda dan saya mengalami ini semua kadang-kadang kita mengalami kebingungan sebetulnya ini tuh hal yang dari Tuhan atau bukan saya beritahu walaupun mereka semua arahnya adalah perkara sia-sia untuk melawan Tuhan Yesus tapi saya berdoa di setiap langkah kita anda dan saya kita selalu melihat pertolongan Tuhan disini tidak terlihat Bapak Ibu lihat yang kuning ini selalu ada diantara ini untuk mengiring kita terus sampai kepada kedatangan Tuhan ini ruwet gambarnya Bapak Ibu tapi tolong pelan-pelan dibaca dinikmati saja oke Bapak Ibu nah ini yang menarik jadi penggunaan digitalisasi dalam bentuk ekonomi Bapak Ibu akan membuat kita berpikir kak bukankah selama ini ekonomi dasarnya adalah emas kenapa sekarang kita bisa menggunakan cara-cara baru dengan bentuk ekonomi ini yang akan terjadi yang namanya ini Bapak Ibu secara luar biasa bisnis-bisnis usaha-usaha yang ada di tengah jadi dulu itu kan adanya produsen kemudian ada pedagang satu pedagang dua pedagang tiga channel distribusi satu dua tiga agen satu dua tiga endingnya adalah pelanggan nah dengan pola digitalisasi ekonomi maka yang namanya dari produsen bisa langsung ke konsumen itu adalah yang mau dituju dari efisiensi ekonomi sekarang dunia ngalami perubahan dengan banyak hal Bapak Ibu sudah melihat konsep yang namanya blockchain kemudian Anda tahu yang namanya NFT sekarang ya Bapak Ibu non-fungible technology jadi orang sekarang bisa membeli beberapa hal dengan sertifikasi khusus Anda bisa melihat bagaimana teknologi ini akan dipakai untuk supaya bisa mengatasi iklim mengatasi ancaman-ancaman dari luar semua hal yang paling tidak masuk akal akan menjadi sebuah sajian bagi kita dari tahun 2002 terus ke depan dunia sedang merancang sebuah kemudahan-kemudahan dalam berbisnis untuk teknologi untuk menghadapi bencana untuk menghadapi perubahan iklim dan Bapak Ibu harus mengerti bahwa sekarang perubahan iklim ini akan membuat nanti beberapa ketegangan baru karena kita melihat adanya grouping kelompok negara kelompok negara ini menjadi satu yang warnanya begini nanti muncul lagi negara yang polanya ini bersatu menjadi satu di sana jadi yang namanya adalah perbedaan negara akan mulai dikecilkan lalu nanti setelah ini berjalan mulailah ini bergabung dengan ini atau dengan ini atau membuat sebuah aliansi Bapak Ibu kenapa? karena kita tahu dalam perubahan iklim ini ada kesepakatan yang dibuat untuk supaya jangan sampai iklim dunia ini berubah di satu sisi manusia juga mencari peluang-peluang untuk tempat-tempat yang akan baru dihuni kalau dulu mencari benua baru kalau sekarang mencari planet yang baru dan ini semua di depan mata berita yang kita dengar Bapak Ibu semuanya tercecer di hadapan kita pertanyaannya adalah dimana sekarang umat Tuhan berdiri dimana gereja Tuhan berdiri Bapak Ibu dimana yang namanya hamba-hamba Tuhan harus berdiri ini kalau saya beli saling berarti gereja ya Bapak Ibu ya rumah Tuhan ya semua terjadi pertanyaannya dimana apa yang kita harus buat hari-hari ini menghadapi ini semua Bapak Ibu Anda sudah melihat dan ke depan permasalahan yang ada satu dua tiga masalah ini masalah satu masalah dua masalah tiga masalah keempat masalah kelima ini semua akan menjadi satu menjadi satu permasalah menjadi satu ini yang kita sedang hadapi hari ini Bapak Ibu sudah melihat situasinya oke saya percaya dengan ini Bapak Ibu bisa melihat secara garis besarnya baik kita akan membuat sebuah daftar dulu Bapak Ibu supaya kita bisa tahu ke depan bagaimana jangan tunda menerima Yesus hanya Yesus yang sanggup melepaskan Anda dari kesalahan dan dosa selalu ada waktu bagi dia tetapi tidak selalu ada waktu bagi Anda mari ikuti saya mengucapkan doa berikut dengan yakin Tuhan Yesus ampuni semua kesalahan dan dosaku saat ini dengan sadar dan rela aku mengundang engkau sebagai Tuhan Raja dan Juru Selamat hidupku terima kasih Tuhan Yesus untuk nama ku telah dicatat dalam kitab kehidupan amin